Assalamualaikum Pada kesempatan saat ini Saya akan menjelaskan Materi tentang gerak lurus Dengan dosen pengajar Insinyur Chris Mbukau Magister Teknik Nomor urut absen saya Nomor 5 Dengan nama Ramoy Musarondo Kelas 1B 3JJ Baiklah kita masuk pada pendahuluan Gerak merupakan Fenomena keseharian yang kita alami Dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari Apakah dalam satu hari ini Anda sudah melakukan gerak Gerak yang dimaksud Tidak hanya keaktifitas yang kita lakukan saja Namun termasuk benda-benda yang ada Di sekitar kita Selama benda tersebut melakukan gerak Gerak lurus Gerak merupakan Perubahan posisi atau kedudukan Suatu benda terhadap sebuah acuan tertentu Perubahan letak benda Dilihat dengan membandingkan Letak benda tersebut terhadap suatu titik Yang dianggap tidak bergerak Atau titik acuan Sehingga gerak memiliki pengertian Yang relatif atau nisbi Studi mengenai gerak benda Konsep-konsep gaya Dan energi yang berhubungan Membentuk suatu bidang Yang disebut mekanika Mekanika dibagi menjadi dua bagian Yaitu Kinematika dan dinamika Pertama, posisi Posisi merupakan konsep yang sangat penting Bukan hanya dalam fisika Tapi juga dalam kehidupan sehari-hari Lokasi keberadaan suatu benda disebut posisi Ada berbagai cara untuk menyatakan posisi suatu benda Dalam pembahasan ini Posisi benda dinyatakan dengan menggunakan sistem koordinat Kartesius tegak Dan karena topik yang dibahas adalah gerak lurus Maka sistem kartesian Yang dipergunakan adalah sistem satu dimensi Bisa sumbu X Atau sumbu Y Atau bisa pula sumbu Z Telajuan dan kecepatan Kecepatan merupakan besaran yang meneskripsikan keadaan gerak benda Dengan mencermati besaran kecepatan suatu benda Pada suatu saat tertentu Dapat diketahui apakah suatu benda bergerak atau tidak Dan bergeraknya kemana Selain itu Apabila pencermatan terhadap kecepatan benda dilekukan Dalam selang waktu tertentu Maka dapat diketahui apakah benda yang diamati bergerak Makin cepat atau makin lama Ketiga, percepatan Percepatan rata-rata Didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan Untuk perubahan tersebut Maka A semeninan segitiga V semeninan V2 Kurang V1 meter per second kuadrat Segitiga T, T2 kurang T1 Dimana V1 semeninan kecepatan awal V2 semeninan kecepatan akhir T1 semeninan waktu saat kecepatan awal T2 semeninan waktu saat kecepatan akhir Percepatan juga termasuk besaran vektor Tetapi untuk gerak satu dimensi Kita hanya perlu menggunakan Tanda positif atau negatif Untuk menunjukkan arah relatif terhadap koordinatnya Perpindahan dan jarak Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi benda Dari posisi awal ke posisi akhir Perpindahan dipresentasikan dengan Lambang segitiga R Untuk gerak dua dimensi Atau segitiga X Jika geraknya satu dimensi pada sumbu X saja Misalnya perpindahan dapat dihitung dengan cara vektor Segitiga R semeninan R2 kurang R1 Atau segitiga X semeninan X2 kurang X1 Untuk gerak satu dimensi Perpindahan harus dapat mengandung dua unsur Yaitu panjang dan arah Perpindahan suatu benda harus membuat Membuat panjang dan arah dari perpindahan itu Jarak dan perpindahan merupakan dua besaran Yang kelihatannya memiliki makna yang sama Namun sebenarnya berbeda Sedangkan jarak adalah panjang lintasan Yang ditempu benda selama bergerak Perpindahan besaran vektor dan jarak adalah besaran sekitar Gerak lurus beraturan Suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan jika lintasan yang ditempu Oleh benda itu berupa garis lurus dan kecepatannya selalu tetap setiap saat Sebuah benda yang bergerak lurus menempu jarak yang sama untuk selang waktu yang sama Ini berarti bahwa untuk benda yang sudah bergerak memiliki kecepatan tetap sebesar V Maka jaraknya akan bertambah seiring dengan pertambahan waktu Gerak lurus berubah beraturan Gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah secara beraturan Disebut gerak lurus berubah beraturan atau GLBB Benda yang bergerak berubah beraturan dapat dipercepat atau diperlambat Perubahan kecepatan yang dialami benda sifatnya konstan Pada setiap selang waktu Atau dengan kata lain Percepatannya konstan Baiklah, sekian dari presentasi saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih